cara kerja kredit itu ternyata seperti itu ya bro ya 1 200 sudah kelihatan bedanya ya antara tenor 1 tahun dan tenor 2 tahun berarti kita bisa hemat puluhan juta loh puluhan juta oke teman-teman saya akan mem-breakdown dari sistem yang dipakai yaitu sistem cash dan kredit biasanya yang berlaku di seluruh manapun itu menawarkan 2 jasa tersebut bisa mobilnya beli secara cash ataupun secara kredit nah disini saya asumsikan konsumen adalah yang mau membeli unit gitu tarahlah misalkan saya asumsikan nilai harga dari mobil tersebut 100 juta nah kalau misalkan 100 juta kalau harga cash berarti tidak memerlukan pihak ini jadi total 100 juta dari konsumen langsung diterima ke showroom nanti showroom memberikan unit yang dimau oleh konsumen beda halnya kalau kredit kalau kredit ini keunggulan power orto adalah cash dan kredit sama itu artinya adalah cash dan kredit sama itu dari jumlah 100 juta harga unitnya dia tetap menerimanya uang 100 juta tanpa ada tambahan 1% pun ataupun pengurangan jadi tetap 100 juta tapi ketika kemampuan dari konsumen membelinya buat kredit berarti konsumen memerlukan pihak ketiga pihak ketiga ini biasanya adalah lembaga pembiayaan lembaga pembiayaan kalau yang populer di showroom-showroom adalah leasing entah itu leasing A, entah itu leasing B, itu beragam tinggal pilihan teman-teman atau bisa jadi mungkin yang sudah terkoneksi dengan showroom tersebut yang sudah menjalin kerjasama leasing-leasingnya baru si showroomnya menyediakan leasing-leasingnya nanti konsumen tinggal memilih satu saran saya membelinya harus cermat tarolah misalkan leasing tersebut jumlah uang, jumlah unit, harga unit ya harga unitnya 100 juta berarti mau tidak mau konsumen itu kalau kredit menggunakan pihak ketiga dalam hal ini leasing tarolah misalkan saya asumsikan teman-teman baru mempunyai uang 20 juta untuk membeli mobil tersebut biasanya 20 juta itu istilahnya lebih terkenal dengan TDP ya ataupun DP itu populer semua dua-duanya misalkan 20 juta DP berarti total hutan yang di backup oleh leasing itu adalah senilai 80 juta nah 80 juta inilah nanti yang misalkan pembagiannya mau berapa tahun gitu teman-teman kesepakatan dengan leasingnya oke saya TDP 20 juta saya mau satu tahun aja kreditnya atau dua tahun atau tiga tahun itu nanti ada ketentuannya sendiri tentang bunga-bunganya tarolah misalkan kita ambil dari total hutang ke leasing 80 juta misalkan konsumen memilih tenornya selama 12 bulan berarti 12 bulan itu mayoritas leasing paling tidak range bunganya entah leasing manapun range bunganya antara 6-8% beda lagi kalau dua tahun kalau dua tahun atau 24 bulan bisa 7-9% jadi makin lama teman-teman memperpanjang tenornya maka bunganya akan semakin besar itu misalkan 3 tahun kena 8% sampai 10% 4 tahun 9-10% nanti tinggal dikalikan aja kita asumsikan 80 juta ini dengan tenor 12 bulan berarti 12 bulan 80 juta tinggal dibagi 12 bulan 12 bulan berarti dari 80 tahun tinggal dibagi 18 bulan terus ditotal ditambah ya dikali jumlah bunganya biasanya 6-8% tarolah misalkan kita asumsikan bunga terrendah ya bunga terrendah itu 6% berarti 80 juta kalau dibagi 12 80 juta dibagi 12 itu satu bulannya kira-kira kena berapa ya 6 jutaan tarolah misalkan 6.600.000an 6.600.000 ini adalah total teman-teman yang harus bayar selama 12 bulan belum bunga nanti 6.600.000 ini tinggal dikalikan dengan total bunganya misalkan 6% 6% dari 6.600.000 yaitu 390.000an 390.000 berarti total 1 bulan teman-teman yang harus dibayar itu sama dengan Rp 6.990.000 ini totalnya ya total yang harus dibayar ini saya asumsikan mobil ini belum tercover oleh asuransi belum biaya administrasi dan lain sebagainya ini total teman-teman yang harus bayar kalau misalkan selama 1 tahun kalau 12 misalkan 2 tahun ini beda lagi penjumlahannya misalkan 24 ya misalkan berarti kalau 2 tahun tinggal 24 bulan nah yang Rp 80.000.000 tinggal dibagi 24 bulan terus prosentase bunganya itu kisaran 7-9% jadi sebenarnya logika terbalik ya ketika teman-teman pengen tenornya panjang tetapi sebenarnya cicilannya kecil pada dasarnya itu bunganya lebih gede timbang yang durasinya pendek misalkan 1 tahun atau maksimal 2 tahun itu sebenarnya lebih gede bunganya tapi kembali lagi itu masing-masing adalah pilihan dari teman-teman ya mau pakai skema apa dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi harga kredit tersebut dari total biaya misalkan 1 tahun teman-teman yang harus dibayar itu belum ini baru hanya terima unit ini baru hanya terima unit biasanya dari pihak showroom misalkan ada pasti dari pihak leasingnya mengenakan biaya provisi provisi itu kurang lebih angkanya di 3 jutaan terus asuransi misalkan asuransi mesin dan lain sebagainya 1 tahun atau apa antara 3 jutaan terus ada administrasinya leasing misalkan kelengkapan data dan lain sebagainya itu kurang lebih 2 juta nah ini semua nanti akan dimasukkan ke dalam jumlah kredit yang harus di teman-teman bayar itu yang teman-teman harus perhatikan berarti sebenarnya bisa jadi total pembayarannya dari hutang pokok 80 juta terus adanya asuransi dan lain sebagainya itu bisa lebih dari 80 juta yang teman-teman harus bayar belum bunganya oke teman-teman tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang jumlah tenor ya nah saya asumsikan ini coba saya gambarkan secara kasar ya belum termasuk biaya dan lain sebagainya misalkan begini teman-teman dari total 80 juta yang dari leasing atau total kreditnya misalkan 80 juta untuk membeli unit satu mobil itu ke leasing misalkan 12 bulan kita pakai asumsi bunga leasing yang terendah misalkan 6% nah 12 bulan dari total 80 juta tinggal dikalikan aja berarti 80 juta dikali 6% jatuhlah pada angka 84 juta 800 jadi teman-teman ketika total mau tenornya selama 12 bulan kurang lebih bunga dari leasing itu ada sekitaran 4 juta 800 maju lagi misalkan teman-teman ngambil ya tenor 24 bulan atau 2 tahun nah sama logikanya sama 80 juta tinggal dikali ini kalau 24 bulan biasanya range bunganya itu 7 sampai 9 kita pakai range bunga yang terendah misalkan 7% nah diperolehlah angka segini dari 80 juta 7% selama 20 tahun itu 91 200 sudah kelihatan bedanya ya antara tenor 1 tahun dan tenor 2 tahun tambah lagi tenor 3 tahun kalau 3 tahun range bunganya 8% berarti 80 juta dikali 8% per tahun atau misalkan nanti 80 juta dikali 8% terus dikali 3 jatohlah di angka 99 juta 4 tahun mengikuti nah jadi teman-teman harus bisa pilih pilih bagaimana teman-teman bisa mengatur keuangan seminimal mungkin gitu ya saran dari saya ketika teman-teman mau mengambil kredit usahakan TDP-nya yang besar biar asumsinya adalah misalkan kalau dari 100 juta teman-teman punya TDP 60 juta berarti total hutangnya cuma 40 juta jadi lebih ringan nanti bunganya pembayarannya lebih ringan dan lain sebagainya begitu ketika teman-teman belum mampu membayar dengan cash kalaupun misalkan itu tetap kredit 40 juta paling tidak itu adalah total bunga yang teman-teman harus bayar lebih ringan ketimbang total tadi yang 80 juta itu kira-kira tapi yang jelas begini kenapa power auto saya cuma pengen mem-breakdown kenapa banyak showroom juga ya yang mengadakan atau yang pakai sistem cash dan kredit sama logikanya adalah cash dan kredit sama itu adalah jumlah uang yang diterima oleh showroom tersebut jumlah uangnya entah itu konsumennya dapat dari uang pribadi langsung dibayar ataupun pihak dari pihak ketiga dalam hal ini leasing tetap saja showroom tersebut dapatnya harga sesuai misalkan 100 juta ya 100 juta selebihnya teman-teman bahasanya bahasa sederhananya begini teman-teman dapat uang 100 juta itu dari mana dari kantong pribadi atau dari kantong orang lain atau lembaga lain kalau dari kantong lembaga orang lain atau orang lain berarti ada perhitungan antara konsumen dan pihak tersebut bunga dan lain sebagainya itu kira-kira teman-teman penjelasan tentang cash dan kredit kurang lebihnya semoga ini dapat dipahami dan dapat dimengerti biar teman-teman khususnya penonton tim channel menjadi pembeli yang bijak terima kasih baik teman-teman itu adalah penjelasan breakdown dari berusahaan tentang cash dan kredit eh tentang cash dan kredit kemudian cara kerja kredit itu ternyata seperti itu ya semakin panjang tenor maka semakin tinggi uang yang dikeluarkan jadi kita bisa hemat puluhan juta puluhan juta puluhan juta puluhan juta kita bayangkan kalau tenornya 6 tahun berarti kan dikali per tahunnya itu kan lebih panjang lagi dan lebih tinggi lagi jadi usahakan sih sebenarnya saya sih lebih sedikit ngasih triknya kalau teman-teman mau kredit usahakan TDP-nya sebesar mungkin sebesar mungkin dan tenornya sekecil mungkin sekecil mungkin itu dia karena membeli mobil itu jangan berdasarkan keinginan tapi memang kita benar-benar butuh kebutuhan satu itu teman-teman jadi banyak stepnya tadi kalau pengen Kredit usahakan DPN-nya yang tinggi tenornya yang yang minim atau lebih baik beli cash kalaupun yang tadi yang di breakdown itu kan tiap tenor itu bertingkat kalaupun sama 6% pun tetap lebih tinggi kalau tenornya tinggi karena kan dikali per tahun iya betul belum biaya provisi asuransi itu per tahun aduh berat bro tapi lumayan mantap juga Power Auto ya mantap ketika dia sudah menggulirkan cash dan kredit sama itu udah luar biasa iya udah siap oke teman-teman mungkin itu ya semoga memberi pencerahan bagi teman-teman yang ingin beli mobil bekas terutama ya terutama di Power Auto jadi Power Auto itu menjelaskan hal seperti itu cash dan kredit sama kemudian kalau kredit usahakan dengan tenor yang ingin lihat mungkin cukup segitu terus ikuti tim channel khususnya di konten podcast kita banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas kedepannya like, share dan komen komen dan subscribe terima kasih makasih 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 banyak tas juga terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.